Hai, Halo Sobat Alphatechnik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan sekalian, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara memodifikasi atau merubah kipas angin remote. Ini kebetulan mereknya Miyako, tapi bisa diterapkan di semua kipas angin remote, yang akan kita modifikasi atau kita ubah menjadi manual, seperti kipas angin pada umumnya yang menggunakan tombol. Nah, bagaimana cara merubahnya atau memodifikasinya? Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alphatechnik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya, agar saya lebih bersamangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Dan bagi rekan-rekan yang berdomisli di Klaten maupun Jogja, yang memerlukan jasa perbaikan elektronik dapat menghubungi saya melalui Facebook dan Instagram di sini, atau short lokasi Alphatechnik service elektronika rumah tangga melalui aplikasi Google Map. Oke rekan-rekan, bagaimana cara memodifikasinya? Langsung saja kita modifikasi. Nah, rekan-rekan, kita yang kita perlukan adalah sebuah saklar, lalu tombol atau saklar untuk kecepatannya. Nah, ada yang menggunakan, kita cari yang tiga kecepatan ya, satu, dua, tiga, dan tombol off-nya satu. Ini yang linear, ya, yang linear. Rekan-rekan juga bisa menggunakan yang rotary seperti ini, ya. Satu, dua, tiga, empat off. Nah, lebih enak yang mana? Kalau saya lebih, sebetulnya kalau pemasangan lebih mudah yang ini ya rekan-rekan, yang rotary seperti ini. Karena kita tidak perlu membuat banyak lubang, satu, dua, tiga, empat, empat lubang untuk tempatnya nanti di sini. Tetapi kalau rotary seperti ini, kita hanya membutuhkan membuat lubang satu saja. Nah, tapi sayangnya yang rotary ini susah sekali mencarinya. Nah, lebih mudah mencari yang ini. Oke, bagaimana pemasangannya? Langsung saja ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya rekan-rekan. Ini adalah modul kontrolnya. Rekan-rekan, kita akan potong kabelnya. Nah, kuncinya adalah rekan-rekan harus mengetahui letak kabel-kabelnya. Yang terutama kabel listrik langsung. Jadi, yang bukan ke saklar atau ke modul. Jadi, caranya kita lihat kabel stackernya. Ya, pasti ada dua kabel. Warnanya bisa berbeda-beda, tetapi patokannya adalah yang langsung menuju dinamo. Ini ada kabel biru dan kabel coklat. Yang kabel biru ke sini, ya. Lalu melalui sekering. Nah, hanya melalui sekering. Lalu ke kabel sini. Ada beberapa kabel yang listrik langsung. Nah, kita potong yang listrik langsung ini. Nah, kita tandai. Harus diingat ya, rekan-rekan. Yang listrik langsung harus ditandai. Nah, lalu lainnya kabel kecepatan. Nah, ini ada tiga kabel. Merah, orange, dan abu-abu. Nah, ini adalah kabel untuk kecepatannya. Nah, kita pisahkan. Ya. Nah, karena kipas angin remote ini menggunakan sistem dinamo untuk menggelengkan kiri dan kanan. Untuk geleng kiri dan kanannya. Nah, ini adalah dinamonya. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat yang listrik langsung seperti ini. Di sini. Dan, yang kesaklar seperti ini. Nah, tetapi. Kalau dinamo yang buat geleng kiri-kanan. Itu tidak usah ditandai untuk listrik langsungnya tidak apa-apa. Kalau mau ditandai ya tidak apa-apa. Karena ini terbalik-balik pun tidak masalah. Kalau untuk dinamo gelengnya. Nah, setelah itu rekan-rekan kita tes dulu. Apakah dinamo masih bagus atau tidak. Nah, caranya rekan-rekan. Kita potong kabel listrik langsungnya. Seperti ini. Nah, kabel stackernya sudah saya potong. Lalu, kabel dinamo yang listrik langsung. Kita sambung langsung ke listrik. Nah, seperti ini. Jadi, ada satu kabel yang tersambung. Yang ini belum tersambung. Kita akan cek. Kita keluarkan dulu seperti ini. Nah, ini hati-hati ya kawan-kawan. Karena rawan setrum. Nah, lalu yang kabel satunya. Kita sambung bergantian. Mulai dari yang abu-abu, orange, dan merah. Harus semua harus berputar. Karena ini kecepatannya. Nah, kita sambung satu dulu. Lalu, rekan-rekan bisa colokkan. Dan lihat baling-balingnya. Nah, harus berputar, rekan-rekan. Nah, berputar ya. Ini yang kabel abu-abu berputar. Kita lepas. Berarti abu-abu nomor satu. Karena lumayan pelan kalau saya lihat. Lalu kita lepas. Kita pasang ke yang orange. Lalu, kita lepas. Lalu, kita pasang ke yang orange. Oh, salah. Maksudnya yang ini, rekan-rekan. Yang orange ke yang orange. Belum makan ini. Cek. Orange berputar juga, rekan-rekan. Lalu, yang merah. Colokkan lagi. Yang merah juga berputar. Paling kencang. Nah. Setelah rekan-rekan sudah mengetahui bahwa dinamonya tidak bermasalah. Kita cek yang geleng kiri-geleng kanannya. Ini. Kalau yang geleng kiri-geleng kanan. Langsung terbalik-balik. Tidak masalah. Langsung kesambung saja. Ke listrik langsung. Nah. Ini harus kita pegang. Lalu kita colokkan. Nah. Ini tangan bisa bergeleng. Nah. Lihat. Sudah bisa bergeleng. Nah. Jadi, ini tidak masalah di semua dinamonya. Tinggal sampai ke tengah. Baru kita lepas. Nah. Dinamo. Keduanya tidak bermasalah. Saatnya kita memasang. Apanya. Saklarnya. Nah. Saya akan menggunakan yang. Ini saja. Sepertinya. Kalau yang ini langka. Ini. Karena langka. Ini buat. Bisa buat ganti. Kalau ada. Kipas angin. Biasanya di. Ini bisa diambil di kipas angin. Yang kotak itu. Saya akan membuat lubang dulu ya. Oke. Rekan-rekan. Setelah dengan perjuangan. Untuk melubangi. Dengan. Sebuah. Solder. Rekan-rekan. Bisa mencoba. Saya tidak mau video. Cara melubanginya. Karena. Pasti akan terlalu lama nanti. Videonya. Seperti ini. Jadinya. Nah. Ini dikasih. Apa ya. Ganjal. Seperti ini. Supaya bisa. Berdiri. Sebetulnya bisa lebih rapi lagi. Rekan-rekan. Kalau. Rekan-rekan sabar. Untuk. Membuat lubangnya satu-satu. Seperti ini. Tapi saya tidak sabar. Dan saya buat kotak. Seperti ini aja. Belah ketupat. Seperti ini. Ya. Termasuk kita buat saklar. Satu. Untuk gelengnya nanti. Di atas. Nah. Saatnya kita. Menyolder. Menyambung. Instalasi listriknya. Oke. Rekan-rekan. Kita akan sambung. Selama kita. Buat yang listrik langsung. Yaitu kabel biru. Kita sambung. Dengan kabel. Yang listrik langsung. Ke dinamo. Juga kabel biru. Nah. Apabila. Rekan-rekan. Menggunakan yang rotary. Nanti sama saja ya. Caranya ya. Ini. Kalau yang rotary. Nanti. Saya akan jelaskan juga. Nah. Lalu. Yang untuk. Ini saya sudah tandayang. Untuk dinamo gereng kiri dan kanan. Ini sudah. Saya jadikan. Satu seperti ini. Nah. Kita ambil satu kabel. Sambung ke listrik langsung juga. Nah. Lalu kita kasih. Penol. Nah. Yang listrik langsung sudah. Kita akan memasang yang kabel merah. Kabel orange dan kabel abu-abu. Nah. Urutannya dari bawah sini. Satu. Dua. Tiga. Nah. Tetapi. Kita akan memasang ini dua saja. Nah. Kabel yang satunya. Yang dari. Stacker. Atau listrik. Nah. Kita sambung di. Kaki paling bawah. Pin paling bawah. Dekat yang tombol merah. Ada tulisannya L. Kita taruh sini. Apabila rekan-rekan menggunakan saklar yang rotari. Di sini sudah ada. Pin yang tersendiri. Yang menyendiri. Ini kan ada. Satu. Dua. Tiga. Dan pin yang menyendiri ini. Adalah. L-nya. Nah. Listrik langsungnya. Nah. Seperti ini. Lalu kita kasih. Tenol. Nah. Sudah rekan-rekan. Lalu. Nah. Tinggal urutkan saja. Nomor satu. Yang abu-abu. Nomor satu. Yang orange nomor dua. Dan yang merah. Nomor tiga. Apabila menggunakan saklar rotari. Sama saja. Ini. Satu. Dua. Tiga. Kasih tenol. Nah. Sudah rekan-rekan. Ini sudah. Pasti sudah bisa ini. Tinggal kita memasang yang untuk geleng kiri dan kanan. Dinamonya. Nah. Kita perlukan sebuah kabel lagi. Sebuah ya maksudnya seutas kabel lagi. Nah. Ini. Saya akan potong. Sekitar segini. Kabel ini kita dapatkan ke... Yang L tadi. Ke kabel satunya. Kan yang listrik langsung sudah disambung ya. Kita akan tekan tinggal satu kabel ini. Nah. Kita dapatkan yang kabel satunya. Dari stacker. Dari listrik langsung yaitu di kabel L. Kita gabung di sini. Ya. Sudah kita gabung di kabel coklatnya ini. Nah. Lalu kita sambung ke saklar. Ini saklarnya. Ada tiga pin. Satu. Dua. Tiga. Karena kan bisa lihat juga. Ada tiga pin. Satu. Dua. Tiga. Kita taruh pin yang paling tepi. Nah. Ini listrik masuknya soalnya. Nah. Lalu yang ke dinamo. Yang belum kita sambung. Kita taruh di kaki tengahnya. Kita taruh di kaki tengahnya. Nah. Tinggal. Satu lagi. Kaki dari saklar ini. Yang berwarna keemasan. Nah. Ini untuk lampu rekan-rekan. Indikator lampu. Nah. Sebetulnya. Seperti ini. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Berhasil. Cuma. Waktu kita menekan tombol. Untuk geleng kiri dan kanan. Kita tidak tahu. Apakah. Sedang aktif atau tidak. Karena tidak ada indikatornya. Nah. Kita akan pasang indikatornya. Dengan lampu. Karena ini saklarnya. Dilengkapi dengan lampu. Ya. Itu caranya. Kita. Kasih kabel disini. Ya. Kita sambung kabel dulu. Kita sudah sambung yang lampu. Untuk lampu ini. Kita akan sambung ke. Kabel. Yang listrik langsung. Nah. Sini rekan-rekan. Nah. Jadi disini ada. Satu. Dua. Tiga. Empat kabel. Kita kasih panel dulu. Nah. Sudah selesai. Rekan-rekan. Kita tinggal isolasi ini. Supaya tidak. Nyetrum. Tidak. 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 Nah. Seperti ini. Lalu kita tinggal. Rapikan kembali. Lalu kita tes. Ya. Oke. Rekan-rekan. Kita sudah selesai memodifikasinya. Merubah. Dari. Remote menjadi manual. Saatnya kita tes. Saya sudah colokkan. Kita tes nomor satu. Terputar. Nomor dua. Terputar lebih kencang. Nomor tiga. Sangat kencang. Selanjutnya kita tes. Geleng kiri kanannya. Dengan tombol ini. Ya. Indikatornya menyala. Ya. Bisa bergeleng kanan. Lalu. Ke kiri. Ya. 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 Oke lah. Begitu dulu video kali ini. Rekan-rekan. Cara memodifikasi. Pipas angin remote. Menjadi manual. Jangan lupa. Klik like dan subscribe. Juga share videonya. Agar ilmunya bermanfaat. Bagi orang lain juga. Serta menjadilah dan pahala. Bagi kita semua. Harga ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Itu yang dibayar mahal. Oke. See you. Selamat menikmati.